Noi yang baru cerai settingan Siapa tuh? Siapa tuh? N Oh N Itu gimana ceritanya mas? Mintanya 60 juta Mas Satria Ya Banyak yang gak nyangka nih Mas Satria Ditunjuk jadi direktur sebuah yayasan Oh saya lagi? Apa lagi? Gimana nih mas? Cintanya mas? Iya jadi kan Saya Karena tiktok juga sih ya Karena mas juga kan temen-temen media Mungkin nge-up gitu Ternyata saya gak nyangka Ada seorang pengusaha Seorang direktur di perusahaan Dari Amerika dan Singapura Itu tiba-tiba ngomongin saya gitu Tapi kabarnya nih Dia kenal saya dari FVV Dan dia searching di Google Ternyata saya udah punya banyak film FTV dan sinetron yang mungkin Bagi dia bisa dijadikan icon terus Terus saya bilang Loh tapi sekarang gue bukan artis prestasi lagi Gue sekarang artis sensasi loh Emang mau? It's okay no problem Yang penting hati kamu Saya percaya kamu adalah orang baik Tadi gitu Tapi saya masih nunggu Ditu nunggu sampai akhirnya itu Sekitar tanggal 4 April 2002 Baru banget Dan akhirnya tanggal 4 Mei 2002 Saya mengiakan Ya itu kayak saya bilang di stage lagi mas Itu kayak otodidak Terus kayak otomatis aja gitu Mungkin karena saya pernah kuliah Berorganisasi sekolah Pernah organisasi Jadi untuk memanage ini Kayaknya gak Bukan sesuatu hal baru bagi saya Gitu ya kan Jadi ya udah sih Kalau saya bikin sensasi Raja Bangsawan Satria Murya Pataudi Nyentil artis sana artis ini Ya mungkin Itu saya di media sosial Tapi aslinya Kembali lagi orang-orang terdekat Saya itu pasti tahu Kalau Saya itu seperti apa Baiknya seperti apa Bukan saya yang aku baik ya Tapi memang Teman-teman saya banyak yang Kampur tebel sama saya gitu Dan akhirnya ya udah saya bilang Ya udah aku manage deh ini semua Dan udah Jadilah ini Dan Baiknya lagi Saya dikasih Itu sekitar biaya 500 juta mas Untuk Satria saya kasih segini Kamu Dapat apart loh satu Itu dari Saunoko Saya kasih kamu ini Terus kamu cari rumah yang besar Terus setting itu Menjadi sebuah kantor Agar ketika warga Ketika wali kota Mengajukan Dana Untuk sumbangan Untuk distribusi kita Seperti apa Itu bisa Relax gitu kan Jadi orang Believe gitu Bahwa ini bener-bener yayasan gitu Yayasan bukan Seperti tempat yang kumuh Bukan seperti Tempat yang ala kadarnya Enggak deh gak mau gitu Dia maunya Karena lu harus setting itu mewah Dan karena saya Tipe orang yang Kalau gue gini mas Gue tipe orang yang Kalau punya rumah itu Enggak suka Monokrom Terus Kemewahan Kayak artis-artis biasa Enggak saya sukanya Eropa klasik Makanya kalian bisa lihat bahwa Settingan kantor saya ini Adalah Eropa klasik gitu Mas Chetria Ini kan masih membuktikan kan Kalau ini artis itu Sensasi yang dibutuhkan gitu loh Kebuktiin kan Mas Chetria sendiri Seperti apa dilanggapannya Gimana Kan membuktikan Mas Chetria membuktikan Nyata sensasi yang dibutuhkan Di dunia entertainment sekarang Indonesia Ya saya Masalah pembuktian Ya jadinya dua ya Saya jadi artist viral Berhasil Sebelum jadi artist viral Spiral punya MTV Layar lebar Bisa dilihat prestasi di Google Ada semua Gak mungkin Google Asal-asalan ya kan Sekarang Kalau misalnya Dibilang Berhasil atau enggak Yaudah Saya berhasil Di dunia tiktok Saya tetap Nginyir Sana-sini Tapi saya gak pernah Bongkar air orang Tidak fakta loh Kalian tahu kan Apa yang saya bilang Semuanya itu benar Tidak mengada-ada gitu Jadi tetap Kalau di tiktok saya Seperti kekanak-kanakan Yang memberitahu Masyarakat bahwa Di dunia entertainment Itu dunia kegelapan Seperti ini Karena harus tahu Jangan mau dibodoh-bodohi Sama artis yang Sepanjang ceritaan Terus kalau Di bisnis ini Di yayasan ini Ya Ketika saya masuk ke sini Tidak di depan tiktok Tidak di depan Infotainment Tidak di depan instagram Ya saya akan Menjaga wibawa Seperti seorang direktur Karena saya disini Direktur dua Ditunjuk gitu Mas Mas tadi sempat Mas Trey juga sempat Sempat nyir juga Ngespil ada beberapa artis Katanya nolak Diajak undangan Karena masalah Dana Yang baru cerai settingan Siapa tuh Siapa tuh N Oh N Itu gimana ceritanya mas Ini nya 60 juta Ini nya 60 juta Juta Besen gak Roro ini yang baik Roro Mbak Paifi Gak mau Gak mau di Kasih dana Ya udah Ini nya 60 juta N 60 juta Gila gak Ini acara yayasan amal Dia minta 60 juta Satu lagi siapa Nah Satu lagi Aktris yang Aktris lebar NC Aktris lebar Yang Mematok harga Yang Padahal udah gak laku Udah lama gak mener lebar Dan aku 5 tahun Ya Buset dah Udah lama gak masuk TV Gak masuk lebar Lu mintanya 40-50 juta Lu kata lu siapa Ya kan Lu kata lu Angelina Jolie Tapi udah ngomong Ini buat sosial loh Iya Udah ngomong semua kan Sebelum saya ngundang Saya kejabarkan dari anak Sampai 60 juta Muntang-muntang lu viral Tapi Nah Kedepannya Yang gak akan Bawa YS ini Kedepannya apa Kedepannya Seperti saya bilang Di atestris tadi Kita akan terus Membagi-bagikan Sembaku kepada Rakyat Membutuhkan Terus kita punya Komunitas Yang dalam komunitas Itu ada Direktur perusahaan Ada para pekerja Yang memang 5% mereka Sudah berjanji Untuk menyumbangkan Dananya ke sini Dan saya yakin Saya amanah Karena saya juga Mata duitan Gue kan Raja Bangsawan Gue udah kaya Kenapa sih Harus mbako gitu Kaya Kenapa harus mbako Kenapa tidak bikin Tempat pendidikan biasa Banyak Oh kemarin kita baru Menyalurkan dana Ke sekolah luar biasa Di Jogja Ada dokumentasinya Di Instagram saya Karena Gini Saya pikir orang yang Kalo sedekat Dari dulu gak keliatan Mas Biarlah orang menilai saya Negatif Buruk Ya kan Saya dibully Sama juta netijas Indonesia I don't care Yang penting Lo kenal gue Gue dapat pamor Gue happy Ya kan Terus Tapi kalo gue Saya dari bisnis lain Nah tapi Kalo Kalo dana dari yayasan Bukan saya tidak Bukan saya pamer Tapi memang Karena itu kan Rekrut dari dana bersama Jadi saya memang Beberapa kali Posting di Instagram Supaya keliatan Bahwa dana kalian Udah sampai ya Gitu Karena kita Jadi kita Jadi pokoknya kalo kalian lihat Gue Pamer-pamer sedekat Berarti itu bukan dana gue Itu dana dari Ya setan Tapi kalo dana gue sendiri sedekat Itu Gue gak pernah Memang gak Gak mau lah Dari dulu memang orang gak Bahkan saudara-saudara gue Menghujat Lu banyak duit gak pernah sedekat Karena lu gak tau Gitu Tapi ini Berarti dana bukan Dari Amerika ya Dari 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 Asia Tenggara Amerika Dari Kan yayasan ini pertama Di Amerika dan Hongkong Sekarang Di Indonesia baru Sebenernya Jakarta Ketinggalan Dari Sabang Lalu udah ada Itu Jadi ini yayasan Dari Transporan dari Amerika Hongkong juga Dari pekerja komunitas Yang tadi itu Yang Penyumbang semua 5% Dari penghasilan mereka Jangan lupa ya Di subscribe Dan Nyalakan lonceng Notifikasinya Dari 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 Terima kasih.